Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan 10, yaitu masih Excel yang terakhir, tentang fungsi keuangan. Seperti yang sudah saya kirim bahannya di WAG juga, di-learning juga sudah. Bisa Anda dapatkan dengan mudah. Dan malam ini kita langsung membahas tentang fungsi keuangan. Oke, kita lihat ini tabel-tabel yang sudah saya kirim. Pembahasan kita yang pertama, yaitu diskon faktor present value. Jadi kita harus memahami dulu bentuk lumusnya, seperti yang saya tandai kuning ini. Lumus diskon faktor, yaitu sama dengan 1 dibagi, buka kurung, 1 tambah I, kemudian dipangkatkan N. Artinya apa? N adalah tahun atau priori. D, sementara I adalah tingkat bunga. Nah, tabel yang tersedia seperti di bawah ini. Ini bagian sini adalah tahun yang ke bawah, yang ke kanan ini adalah presentase. Nah, presentase ini bisa berubah, tidak harus seperti ini. Tahun juga bisa diperpendek, bisa diperpanjang. Oke, nah untuk penyelesaian ini, dengan menggunakan rumus yang sudah disediakan di atas ini, yang kuning ini, saya sudah membuatnya seperti ini. Satu garis miring, garis miring artinya bagi, buka kurung, satu lagi, itu ketentuan rumus. Kalau sudah rumus, apalagi ya. Nah, kemudian C13, mana yang C13? Berarti di alamat ini. Ini yang C13, 8%. Kemudian pangkat B15 adalah tahun. Nah, ini. Nah, berarti kalau saya ulang ini, seperti ini, sama dengan satu bagi buka kurung, satu tambah. Ini saya klik, tetapi kita harus melakukan dengan tombol F4 untuk menyertakan pembacaan data secara kolom dan baris, tanda dolarnya. Kemudian tutup kurung, pangkat B15, yaitu ini. Oke, kita enter, otomatis keluar ini lagi. Nah, ini tinggal copy ke bawah. Oke, itu yang pertama. Untuk yang 10% berikutnya, sama saja, tetapi Anda harus mengganti rumus yang ini. Jadi, bukan C13, tetapi D13 lagi nantinya. Nah, ini Anda kerjakan. Kalau Anda pintar, bisa dikopikan ke sini, lalu kopikan ke bawah. Atau copy lagi ke kanan, nanti apa yang dirubah. Nah, jadi dalam waktu beberapa menit atau detik, bisa selesai ini. Oke, ada pertanyaan yang diskon factor? Tidak, Pak. Cukup jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, rumusnya tidak ada yang sulit. Sekarang kita mencari present value. Present value, di mana nanti ada pokok pinjaman berdiri 10 juta. Ini bisa berubah, tidak selalu konstan seperti ini. Rumus present value, yaitu seperti ini, PP, minyawan pokok, kali, buka kurung 1, bagi, buka kurung 1, tambah i, tutup kurung, pangkat N, kemudian ditutup kurung. Nah, ini rumusnya yang harus Anda pahami. Sama dengan di atas tadi, ini ke kanan bunga, ke bawah tahun. Kemudian salah satu rumus sudah saya buat. Ini D27, di mana D27 alamat ini, harus dibaca secara absolut, pembacaan secara kolom dan baris, nanti tekan tombol F4, kemudian 1 bagi buka kurung, 1 tambah C30, ingat tadi C30 bunga ini, kemudian pangkat B32 tahun. Oke, itu dia yang harus Anda pahami. Jadi kalau saya romah ke posisi lain, jadi saya harus baca ini, kemudian tombol F4 lagi, FN F4 ya, seperti itu, kemudian kali, buka kurung, 1 sudah ketetapan, bagi sudah ketetapan, buka kurung, 1 sudah ketetapan, tambah, nah tadi C30, sekarang ini yang, itu yang kita ambil, D30, FN, F4, kemudian tutup kurung, pangkat, B32 ini, berarti kita harus mengambil B32 juga, tutup kurung lagi, dan ter, nah, copy ke bawah. Oke, dan seterusnya. ada pertanyaan untuk yang present value, Febiola Asri, ada pertanyaan? Tidak Pak. Yang lain gimana, ada pertanyaan? Tidak Pak. Cukup. Tidak Pak. Oke, soalnya, tidak begitu rumit, pemahaman Anda dengan matematis saja. Itu yang present value. Sekarang, future value, untuk discount factor yang, jadi ini future, kalau tadi present ya, kalau present, saat sekarang, kalau future, di masa yang akan datang. Rumusnya apa bedanya? Ini lihat, 1 tambah I pangkat N. Nah, beda ya. Sekarang tadi ada, apa bedanya itu? Nah, bagi. Kalau ini enggak. Nah, sekarang tidak ada pembagian. Caranya juga hampir sama dengan yang tadi. Kita masukkan N adalah tahun atau priori, I adalah tingkat bunga. Ini bunga, lalu ini rumus sudah ada, 1, C58, dimana C58? Ini keputusan alamat saya di bahasa 58. Lalu tekan FN F4 lagi, pangkat 59 ini, alamat di sini. Kemudian kopikan ke bawah. Cukup mudah. Saya santai lagi yang lain, sama dengan, buka kurung 1, tambah I bunga ini. Bunga, kemudian FN F4, bankkat ini. Kemudian kita enter. Tinggal copy ke bawah. Oke, selesai. Ada pertanyaan untuk yang ini, Rafki Sabri? Tidak, Pak. Oke. Nandia, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, mudah ya. Tidak ada kesulitan. Kemudian, present value yang seperti ini. Rumusnya yang PP, kali 1, tambah I, pangkat N. Nah, ini pokok pinjamnya 10 juta juga. Ini bisa janda ganti nanti ya. Kalau diganti, dia otomatis ini. 15 juta. Otomatis kan? Itu kelebihannya. Rumusnya saya coba kembali. Sama dengan PP ini sudah 15 juta. Klik ini. Kemudian, bacaan kolom secara ini. kemudian kali. Tukak kurung. Satu sudah ketentuan. Tambah I. I bunga. Bunga ini. FN, F4. Tutup kurung. Pangkat. N1. Oke, selatan sini. Tinggal copy ke bawah. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan yang lain? Nur Atika ada pertanyaan? Azari Fati ada pertanyaan? Tidak, Pak. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini latihan yang ini. Nah, perhatikan ini. Ini suatu bang menyusun daftar langsuran per bulan kredit pemilikan rumah dengan bunga per tahun yang disajikan dalam bentuk tabel dibanding lengkapi. Ini juga sudah ada contoh. Keterangan rumusnya seperti ini. Pokok pinjaman, tempat pokok pinjaman, kali bunga, kali jangka waktu, dibagi jangka waktu. Ini suatu contoh pinjamannya dirang dengan 5 juta, 6 juta. Dan seterusnya. Boleh Anda rubah, boleh Anda ganti nanti ya. Kemudian tingkat bunga mulai dari 10,5% dan 10,15%. Itu bisa juga Anda ganti. Kemudian di jangka tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun juga boleh. Bank Nagari itu bisa membuka sampai 10 tahun dia itu. Oke. Ini ingat kalau mencari peminjaman orang, membuat listnya, bisa dibuat sendiri itu mulai dari berapa saja. Ya, pokok pinjamannya. Kemudian ini contoh, B101, kebetulan amat saya 101. Kemudian tambah buka kurung, tambah B101 lagi. Kemudian ini C100. Mana C100? Ini C100 pokok ini. Bunga. Kemudian C98. C98 tahun. Nah, ini pembacanya secara baris dan kolom atau semi-absurd lagi. Itu dia. Tidak saya bantu lagi. Silakan Anda kerjakan sendiri. Itu mudah. Oke. Ini tidak saya bantu lagi. Anda coba sendiri. Ini sudah ada. Ini juga ada. Ini saya ganti. Misalnya, mulai dari 15. Nanti Anda coba mencarinya. Ini juga. Silakan Anda cari. Nah, coba semua ya. Saya tidak mendiktikan ini. Silakan Anda coba. Dan perhatikan nanti di dalam pekerjaan Anda. Nah, berikut keterangan saya ada di sini. Kalau mencari SJD, cari di Google. Sehingga Anda bisa memahami tambahan-tambahan ilmu itu. Dan ini ada bahan yang sudah saya set juga. Ini saya juga download dari internet. Nanti Anda coba mengerjakan ini untuk minggu depan ya. Untuk satu minggu ke depan. Ini ada soal. Nanti cari. Ini fungsi FV. Di angka-angkanya sudah ada. Silakan Anda coba. Kebetulan hasilnya juga ada sekalian. Anda tinggal mencoba. Ini kasus-kasus semuanya untuk soalnya. Nah, dan ada petunjuk juga nanti yang saya kirim tadi. Sebentar saya stop ini. Ini contohnya yang ada dalam tabel. Nah, ini juga saya sudah kirim sama Anda di grup tadi juga sudah saya kirim. Ini ada contoh-contoh lain. Sehingga Anda bisa mudah memahami juga. Nah, fungsi PMT, FV, PFF, PMT, IPM, dan N-PERS, dan RET. Nah, yang SJD tadi silakan Anda cari pula di Google. Itu ada. Nah, silakan Anda bandingkan. Nah, ini sudah ada contoh sekalian dari soal. Anda tinggal mencoba nantinya. Nah, sehingga ini dan simulasikan seperti ini. Ya, dan seterusnya. Ini sudah ada contoh-contoh dan latihannya. Tinggal Anda mencoba juga. Cuma Excel-nya Anda harus ngetik dulu ini. Karena tidak tabel Excel langsung ini dalam PDF. Tapi kalau Anda pintar juga, silakan Anda konversi tabel ini ke dalam bentuk Excel. Secara online. Itu bisa juga tergantung Anda semuanya. Oke, itu beberapa keterangan saya. Yang fokus Anda penjelasannya dulu. Yang saya jelaskan tadi. Anda selesaikan. Mau malam ini, mau besok, itu silakan dikirim ke WAG saja. Kemudian yang untuk tugas 10, itu dikirim ke E-Learn nantinya. Jadi, sehingga Anda bisa memahaminya. Oke, ada pertanyaan lain? Penjelasan saya dengan lima contoh tadi itu saja. Jika kamera semuanya. Bagi yang bisa, bagi yang rusak. Apa boleh buat. Yang akan Anda kerjakan tidak begitu sulit. Sehingga mudah Anda melakukannya. Tidak ada pertanyaan tentang yang saya jelaskan hari ini? Cukup jelas, kan? Cukup, Pak. Jadi, kerjakan itu, kalau dikerjakan malam ini juga bisa selesai dalam waktu 20 menit mungkin. Tergantung Anda. Saya tidak memaksakan malam ini. Kemudian yang tugas 10-nya itu untuk satu minggu ke depan, yang di PDF tadi. Untuk minggu depan, saya sudah mengirim di WA, karena saya harus fisioterapi di jadwal pagi. Jadi, mungkin kita menyelesaikannya malam saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita stop, dan Anda bisa mempraktekannya. Cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau sudah, saya akhiri dengan Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb.